Setelah menghabiskan satu hari, Luo Zheng mendapatkan pemahaman tentang Sand Heart City. Dalam radius 200 ribu mil, Sand Heart City adalah satu-satunya kota besar. Dan vaksi besar yang mengendalikan Sand Heart City adalah sekte berkabut di atas menara tulang kondensasi malam. Sekte berkabut dianggap raksasa bagi arah gami normal. Rumah lelang di Sand Heart City secara pribadi diselenggarakan oleh diaken sekte misti. Berbagai karavan akan menyerahkan barang-barang mereka ke rumah lelang untuk dilelang. Namun, balai lelang hanya mengadakan lelang sebulan sekali. Masih ada tiga hari sebelum lelang berikutnya. Luo Zheng hanya bisa tinggal di Sand Heart City dan menunggu. Setelah tiba di Sand Heart City, Luo Zheng mengerti bahwa nilai tulang belulang tidak sebesar yang dia bayangkan. Semua orang di sini membudidayakan arah gami, dan orang-orang ini mengonsumsi cukup banyak tulang belulang. Dan tulang belulang adalah mata uang yang mereka gunakan untuk berdagang. Tidak heran jika, Saudara Ji, Falcon Caravan sangat tidak sabar di suku baja berangin. Misalnya, gaji bulanan para diaken kafilah Falcon adalah beberapa potong tulang belulang. Dia berada di bawah perintah Falcon Caravan untuk mengumpulkan tulang terpencil. Jika dia mengumpulkan terlalu sedikit sekaligus, itu tidak akan sepadan dengan perjalanannya. Hutan belantara abadi suku baja angin telah digali berkali-kali. Itu bisa dilihat sebagai tambang yang mengering. Orang-orang di suku tersebut hanya bisa mengais sisa makanan untuk bertahan hidup. Panen Luo Zheng tidak kecil, tapi itu hanya mengumpulkan sisa. Di dunia ini, itu masih bukan apa-apa. Adapun tulang terpencil garis keturunan Dewa Serigala Iblis Spiritual, itu adalah keberuntungan Luo Zheng. Tidak heran seseorang bisa berubah menjadi tubuh setinggi seribu mil. Selama ada cukup tulang yang sunyi, aragami dapat tumbuh tanpa batas. Namun, mengumpulkan begitu banyak tulang belulang bukanlah tugas yang mudah. Gaji orang normal di San Hart City hanya satu atau dua potong tulang belulang sebulan. Dalam setahun, hanya ada sekitar 20 tulang belulang. Hanya dengan bergabung dengan vaksi besar seseorang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan tulang yang lebih sepi. Memikirkan hal ini, Luo Zheng punya rencana di benaknya. Tiga hari kemudian, Luo Zheng membawa Domino Falcon Caravan ke rumah lelang. Sebelum berangkat, agar tidak dikenali oleh anggota kafila Falcon, Luo Zheng menggunakan teknik penyamaran untuk mengubah penampilannya. Sudah ada banyak orang berkumpul di rumah lelang. Orang-orang ini telah memperoleh kartu Domino dari berbagai karavan. Hanya mereka yang memiliki kartu Domino Caravan ini yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Setelah menunggu beberapa saat di rumah lelang, seseorang akhirnya keluar. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Orang yang menerima Luo Zheng adalah wanita berkulit putih dengan ekspresi agak dingin. Luo Zheng menganggup dan mengeluarkan kartu Domino Kafila Falcon. Wanita berkulit putih itu meliriknya. Domino Falcon Caravan. Mereka suka membagikan domino secara acak. Rumah lelang kami bukan tempat sampah bisa masuk. Jangan buang waktuku. Petik 2. Wanita berkulit putih itu sama sekali tidak sopan. Namun, Caravan Falcon dianggap sebagai caravan level terendah di Sand Heart City. Reputasi mereka memang buruk. Namun, Falcon Caravan telah didirikan sangat awal di Sand Heart City. Mereka menempati hampir semua pasar kelas bawah di sekitar Sand Heart City. Rumah lelang tidak punya pilihan selain bekerja dengan mereka. Ekspresi Luo Zheng tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah itu sampah atau bukan, kita akan tahu begitu kita melihatnya. Mendengar kepercayaan diri Luo Zheng, mata wanita berkulit putih itu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu ikut aku. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dengan Luo Zheng mengikuti di belakang. Setelah melewati aula rumah lelang, mereka berjalan sekitar 10 kaki di koridor lebar sebelum memasuki sebuah kompartemen. Ada tiga pria parubaya duduk di kompartemen. Ketiga pria parubaya ini adalah penilai rumah lelang. Mereka bertanggung jawab untuk menilai semua jenis harta, seperti apakah mereka memenuhi syarat untuk dilelang di rumah lelang. Pada saat yang sama, mereka bisa memberikan harga cadangan dan sebagainya. Itu di sini. Wanita berkulit putih itu membawa Luo Zheng masuk dan melambaikan tangannya. Luo Zheng melangkah masuk dan mata ketiga pria parubaya itu tertuju pada Luo Zheng. Mereka bertiga telah menilai harta yang tak terhitung jumlahnya dan juga sangat pandai menilai orang. Setelah memperhatikan kultifasi Luo Zheng, mereka bertiga mengungkapkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Eh, itu menarik. Anda tampaknya baru mulai mengolah aragami belum lama ini, tetapi kultifasi dewa sejati Anda begitu mendalam. Salah satu pria parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu. Memang jarang? Kata pria lain. Luo Zheng tersenyum tipis, jalan dao pada akhirnya akan mengarah ke tujuan yang sama. Selama aku bisa menjadi lebih kuat, apa perbedaan antara mengolah aragami dan dewa sejati? Mendengar ini, ketiga pria parubaya itu sedikit terpana. Pernyataan ini terdengar sangat segar. Mereka yang mengolah True Divinity semuanya dipandang sebagai pendekar pedang yang tidak konvensional. Itu karena dewa sejati hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri, sedangkan aragami bisa mengandalkan sejumlah besar tulang yang hancur. Jalan dewa sejati jauh lebih sulit di dunia ini. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, kamu punya sudut pandang. Saya pernah mendengar bahwa berkultifasi dewa sejati secara ekstrim juga sangat kuat, tetapi, sampai sekarang, saya belum pernah melihat orang yang berhasil. Jika Anda berhasil, saya khawatir Anda akan menjadi orang pertama dalam sejarah, bukan? Petik 2 Kata-katanya samar-samar mengejek Luo Zheng. Bagaimana mungkin Luo Zheng tidak memahaminya? Namun, dia hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Keluarkan barang yang ingin kamu lelang. Wanita berkulit putih itu mendesak. Setiap bulan, rumah lelang di San Hart City selalu dipadati orang. Dia harus membawa mereka satu persatu, jadi bagaimana dia bisa rela membuang waktunya untuk Luo Zheng? Oh, apa yang ingin kamu lelang? Salah satu pria parubaya bertanya. Aku ingin melelang sepotong Blutlin Desolate Bon, kata Luo Zheng. Blutlin Desolate Bon, mata pria parubaya itu sedikit berkedip, nilai dari Blutlin Desolate Bones sangat rumit. Menurut peringkat dari Blutlin Desolate Bones, nilainya sangat bervariasi. Beberapa Blutlin Desolate Bones memiliki garis keturunan yang sangat buruk, dan orang biasa tidak dapat melakukannya mengekstrak kekuatan aragami dari mereka. Tulang sepi seperti itu bahkan lebih buruk daripada tulang sunyi biasa. Bahkan jika itu adalah tulang kehancuran garis darah yang bagus, itu tergantung pada ukuran, jumlah, del. Petik 2. Saat pria parubaya itu berbicara, wanita berkulit putih itu terus menatap Luo Zheng dengan tatapan acuh-ta'acuh. Dia tahu bahwa tingkat kultifasi Luo Zheng terlalu rendah, dan dia memegang domino falcon caravan. Kemungkinan besar seperti yang dikatakan pria parubaya itu, tulang belulang dengan garis keturunan yang buruk. Agar anak ini memperlakukannya sebagai harta karun dan melelangnya di rumah lelang, dia ditakdirkan untuk mempermalukan dirinya sendiri. Luo Zheng menganggup dan dengan lembut mengangkat tangannya. Sinar berwarna darah keluar dari cincin spasialnya. Pada saat yang sama, aura kekerasan terpancar di dalam ruangan. Ledakan, tulang sepi berwarna darah, yang kira-kira setinggi seseorang, hancur ke tanah, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Tiga pria parubaya dan wanita berkulit putih menatap tulang sepi berwarna darah dan segera menarik napas dingin. Tulang sepi garis keturunan sangat khusus tentang warisan. Pagoda tulang besar yang tak terbayangkan di dasar kekacauan sebagian besar ditempati oleh klan keluarga dengan garis keturunan. Faksi besar ini pada gilirannya menduduki sebagian besar dataran desolate abadi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jumlah tulang belulang yang mereka kumpulkan tidak terbayangkan oleh orang biasa. Tetapi bagi klan keluarga dengan garis keturunan ini, tulang belulang biasa tidak ada artinya bagi mereka. Yang mereka butuhkan adalah tulang belulang dari garis keturunan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka sering tampak kaya dan dermawan, rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membelinya. Lebih penting lagi, tulang terpencil Luo Zheng tidak berukuran kecil. Garis keturunan apa yang terkandung dalam tulang terpencil ini? Salah satu pria parubaya bertanya. Ekspresi Luo Zheng tenang saat dia berkata, kamu bisa melihatnya sendiri. Pria parubaya itu tiba-tiba berdiri dan melangkah ke depan Luo Zheng. Matanya terfokus pada garis keturunan tulang terpencil. Dia menjentikkan jarinya, menghasilkan serangkaian suara ketukan di permukaan tulang yang sunyi itu. Setelah beberapa saat, kekuatan berwarna darah dari Dewa Kemarahan muncul. Metode yang dia gunakan untuk mengekstraksi kekuatan Dewa Kemarahan berbeda dari Little Yun. Pikir Luo Zheng, Little Yun menggunakan teknik Draining Spring. Dia tidak tahu teknik apa yang digunakan orang ini, tetapi efeknya seharusnya hampir sama. Kekuatan berwarna darah dari Dewa Kemarahan perlahan menghilang. Saat berputar, itu berubah menjadi bentuk serigala. Ketika ketiga pria parubaya itu melihat serigala darah kecil itu, mereka berteriak serempak. Dewa Serigala Vien Spiritual, benar-benar, kebetulan sekali. Haha. Petik 2. Tiga pria parubaya mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Luo Zheng tidak mengerti apa yang mereka katakan, jadi dia langsung bertanya, kebetulan apa? Klan keluarga serigala darah di Pagoda Tulang Miring Utara berusaha untuk membeli tulang terpencil garis keturunan Dewa Serigala Iblis Spiritual. Baru-baru ini, harga tulang terpencil garis keturunan Dewa Serigala Spiritual Iblis telah meroket. Kata pria parubaya itu, ada sangat sedikit tulang garis keturunan yang sepi untuk memulai. Banyak orang akan menyimpannya sebagai milik mereka setelah menggalinya, dan hanya menjualnya ketika ada kesempatan yang tepat. Misalnya, ketika para tetua dan ahli dari klan keluarga Serigala darah ingin menerobos kemacetan, mereka akan membeli tulang terpencil garis keturunan mereka dalam jumlah besar. Pada saat itu, tulang-tulang sepi garis keturunan bisa dijual dengan harga tinggi. Jadi begitu, Luo Zheng sedikit mengangguk. Sebenarnya, Luo Zheng masih sedikit khawatir. Little Yun telah memperingatkan Luo Zheng bahwa jika Falcon Caravan melihat garis keturunan tulang yang sunyi, mereka mungkin akan membunuhnya karenanya. Tapi rumah lelang Sand Heart City. Sekarang, dengan kekuatan nyata Luo Zheng, dia tidak dapat melindungi Blutlin de Solatebon. Bagaimana jika pihak lain benar-benar ingin merebutnya? Segera, Luo Zheng, 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 Luo Zheng. Sepotong Blutlin de Solatebon mahal, tapi rumah lelang ini milik vaksi besar di pagoda tulang. Blutlin de Solatebon seperti itu tidak cukup bagi mereka untuk mempertaruhkan reputasi mereka sendiri untuk merebutnya. Biasanya, satu bagian dari tulang terpencil roh Serigala Dewa dapat ditukar dengan 50 tulang terpencil garis keturunan biasa. Kata pria paru baya itu. Satu bagian, yang dia sebutkan berukuran sebesar kepalan tangan. Itu adalah unit standar dari tulang belulang. Tapi sekarang, karena klan keluarga Serigala Darah, itu mungkin bisa ditukar dengan lebih dari 65 keping. Tulang terpencil garis keturunan Luo Zheng kira-kira setinggi seseorang. Itu berbentuk segitiga. Setelah mengukurnya, mereka berkata, tulang belulang Anda yang berwarna darah ini dapat dibongkar menjadi sekitar 200 tulang belulang seukuran kepalan tangan. Saya dapat membantu Anda menetapkan harga awal 12 ribu tulang belulang. Bagaimana dengan itu? 12 ribu. Alis Luo Zheng sedikit terangkat. Menurut Little Yun, Luo Zheng telah membuat perkiraan kasar. Itu sekitar 10 ribu tulang terpencil. Dia tidak pernah menyangka perkiraan pria paru baya itu lebih tinggi darinya. Dia tidak pernah menyangka pria paru baya itu melanjutkan, ini hanya harga awal. Apapun bisa terjadi di rumah lelang, harga akhir mungkin jauh lebih tinggi dari ini. Luo Zheng menganggup dan segera bertanya, karena tulang terpencil garis keturunan ini hanya dapat dibudidayakan oleh klan keluarga Serigala Darah, mengapa orang lain menawar untuk itu? Ditanya oleh Luo Zheng, pria paru baya itu sedikit terpana. Dia mungkin tidak menyangka Luo Zheng tiba-tiba mengajukan pertanyaan ke kanak-kanakan seperti itu. Pria paru baya lainnya terkekeh, jika orang lain menawar untuk itu, itu tentu saja tidak berguna. Tanpa garis keturunan Dewa Serigala Roh, mereka tidak akan mampu menyerap kekuatan tulang yang sunyi. Namun, klan keluarga Serigala Darah bersedia membayar harga berapapun untuk tulang terpencil Roh Serigala Dewa. Jika mereka rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membelinya, tentu akan ada orang yang berbisnis dengan mereka. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda campuri. Petik 2 Ada banyak masalah yang terlibat dalam transaksi antara klan keluarga besar. Ketika orang biasa menemukan tulang terpencil garis keturunan, mereka hanya bisa menjualnya. Melalui transaksi berlapis, pada akhirnya akan mengalir ke klan keluarga besar itu. Saya mengerti. Luo Zheng mengangguk. Setelah itu, Luo Zheng meninggalkan tulang belulang di kamar dan pergi bersama wanita berkulit putih itu. Saat ini, sikap wanita berkulit putih itu jauh lebih sopan. Rumah lelang di sini bisa mengatur longeh untuk Anda. Anda bisa menunggu hasil lelang di sana, tapi Anda juga bisa ikut lelang. Lelang, Luo Zheng menggelengkan kepalanya sedikit. Tulang sepi yang dia miliki sebagian besar diserap. Di mana dia memiliki tulang belulang untuk membeli barang. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Luo Zheng, wanita berkulit putih itu tersenyum, rumah lelang kami memiliki aturan. Jika tulang terpencil garis keturunan Dewa Serigalaroh di lelang terlebih dahulu, Anda dapat langsung menggunakan tulang terpencil. Anda hanya perlu menghitung setelah acara. Jadi begitu, Luo Zheng tersenyum tipis, jika itu masalahnya, saya juga ingin melihat barang bagus apa yang ada di pelelangan. Aku bisa mengatur tempat duduk untukmu. Wanita berkulit putih itu tersenyum. Tidak lama kemudian, Luo Zheng memasuki aula yang luas. Mungkin karena masih pagi, tidak banyak orang di aula. Luo Zheng menemukan kursi sudut dan duduk. Setelah itu, dia memejamkan mata dan menunggu pelelangan dimulai. Setelah satu jam, orang mulai memasuki aula satu per satu. Mereka yang bisa masuk dan berpartisipasi dalam pelelangan sebagian besar adalah tokoh terkemuka di Sand Heart City. Kekuatan mereka juga jauh lebih kuat dari Dewa Kemarahan biasa. Luo Zheng diam-diam mengamati aula dan memperhatikan bahwa enam atau tujuh orang memancarkan kekuatan Dewa Kemarahan yang kuat. Orang-orang ini jauh lebih kuat daripada empat orang yang dia temui di Eternal Desolate Plains. Lambat laun, Aula menjadi hidup. Sementara orang-orang ini menunggu, mereka juga berbicara dengan keras. Adapun Luo Zheng, dia menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Kudengar ada beberapa barang besar yang dilelang-dilelang bulan ini. Ada gerakan di pagoda tulang lagi. Dikatakan bahwa pagoda tulang Skyhut dan pagoda tulang Monorchit bertarung lagi. Setiap kali sebelum pertempuran besar, harga tulang belulang akan meroket. Sayang sekali bagi orang-orang seperti kita. Pagoda tulang Skyhut, pagoda tulang Monorchit. Faksi besar di dunia ini juga berperang satu sama lain. Dari kelihatannya, itu cukup sering. Luo Zheng merenung, setelah lelaki tua itu berbasa-basi di atas panggung, dia memulai segmen pelelangan. Standar penyulingan dunia ini sangat rendah. Harta pertama adalah pedang merah menyala, harta kedua adalah pedang hitam, dan yang ketiga. Setiap harta yang disajikan akan menimbulkan gelombang seru. Tapi di mata Luo Zheng, mereka kusam dan kusam. Standar harta karun ini jauh lebih rendah daripada domain surgawi. Meskipun beberapa harta diresapi dengan keoski, standar pemurniannya sangat buruk sehingga tidak bisa disebut harta karun keos. Bahkan dengan peralatan magis tingkat ini, masih menarik persaingan yang sengit. Setelah sekitar 20 harta sihir dilelang sekaligus, pelelangan telah mencapai tahap yang lebih kritis. Pria tua itu berdeham dan berkata, barang-barang berikut akan menjadi akhir dari pelelangan ini. Rumah lelang kami baru saja menerima harta karun pertama belum lama ini. Semua orang di pelelangan menahan nafas. Mereka melihat lelaki tua itu dengan lembut bertepuk tangan, dan dua lelaki kuat membawa tandu keluar dari belakang olah. Di atas tandu, ada kain tebal yang menutupinya. Di bawah kain, ada aura mengamuk. Melihat kain itu, Luo Zheng tersenyum. Itu adalah Blutlin Desolatebon yang ingin dilelang oleh Luo Zheng. Kedua lelaki kuat itu meletakkan tandu, dan lelaki tua itu meletakkan tangannya di atas kain dan membukanya. Pada saat yang sama, dia berkata, harta karun terakhir pertama adalah sepotong Blutlin Desolatebon. Ketika potongan Blutlin Desolatebon seukuran seseorang muncul di depan semua orang, itu segera menimbulkan ledakan seruan. Sepotong besar Blutlin Desolatebon. Tulang Desolate Blutlin siapa ini? Untuk dapat menggali potongan sebesar itu, pasti mengambil risiko yang besar. Ada keributan di pelelangan. Blutlin Desolatebones jauh lebih langka daripada Desolatebones biasa. Sepotong besar seperti itu sangat langka. Orang tua itu tidak berbicara. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk Blutlin Desolatebon dengan lembut, mengeluarkan kekuatan ragegat. Weng! Kekuatan Dewa Kemarahan membentuk gambar serigala darah di udara. Dewa Serigala Vian Spiritual. Aku hanya berpikir, mungkinkah ini? Keluarga serigala darah dengan gila-gilaan membeli tulang-tulang terpencil ini. Siapa yang begitu bodoh untuk melelangnya di sini? Hanya dengan berdagang langsung dengan Blutwolf Clan dia bisa memaksimalkan keuntungannya. Jika dilelang, orang akan membeli Blutlin Desolatebon dan menjualnya ke keluarga Blutwolf. Mendengar ini, senyum tak berdaya muncul di wajah Luo Zheng. Dia tidak terbiasa dengan tempat ini, dan sangat sulit baginya untuk berhubungan dengan apa yang disebut klan serigala darah. Selain itu, dia sangat membutuhkan tulang terpencil untuk budidaya, jadi dia secara alami ingin menyingkirkan tulang terpencil garis keturunan sesegera mungkin. Harga awal adalah 12 ribu tulang belulang. Semuanya? Tolong ajukan tawaranmu, kata lelaki tua itu dengan enteng. Luo Zheng sudah tahu tentang harga awalnya, jadi dia tidak terkejut. Dia masih sedikit khawatir bahwa harganya mungkin sedikit terlalu tinggi. Tidak akan baik jika tidak ada lelang. Tak disangka, begitu lelaki tua itu selesai berbicara, seseorang langsung mengajukan penawaran. 13 ribu keping tulang terpencil. 14 ribu. 15 ribu. Kecepatan kenaikan harga membuat jantung Luo Zheng berdetak lebih cepat. Meskipun dia tahu bahwa jumlah tulang yang hancur ini bukan apa-apa bagi dewa kemarahan yang benar-benar kuat, tetapi bagi Luo Zheng, jumlah ini masih cukup besar. Di bawah penawaran terus-menerus, dengan cepat naik menjadi 18 ribu keping tulang belulang sebelum berhenti. Sebenarnya, dasar untuk menawar Blutlin Desolate Bon sangat sederhana. Keluarga Serigala Darah pasti akan menawar untuk itu. Orang-orang ini akan melakukan kontak dengan keluarga Serigala Darah melalui saluran mereka sendiri, dan mereka akan mendapat untung. Kebanyakan orang tahu berapa banyak yang bisa mereka hasilkan. 18 ribu keping tulang belulang adalah batasnya. Lebih tinggi lagi dan tidak akan ada keuntungan yang bisa dihasilkan. Luo Zheng sudah cukup puas dengan hasil ini. Ada pun item berikutnya yang akan dilelang sebagai penutup, dia tidak terlalu tertarik. Tepat ketika Luo Zheng hendak pergi, dia membuka mulutnya lagi dan berkata, saya yakin semua orang akan lebih tertarik pada harta kedua. Ini adalah kesempatan bagus untuk kalian semua. Mendengar ini, Luo Zheng menahan keinginan untuk pergi. Tatapannya kembali ke pria tua itu. Pria tua itu dengan lembut membalik telapak tangannya dan token giok berwarna coklat muda muncul. Orang tua itu melambaikan token giok di depan semua orang dan berkata, ini adalah token masuk ke Eternal Washtelens. Token masuk, alis Luo Zheng sedikit berkedut. Luo Zheng sudah tahu dari Little Yun bahwa tidak semua bagian dari Eternal Washtelens dapat dimasuki dan keluar sesuai keinginan. Tanah terlantar abadi tempat suku Bajah Hitam berada sudah menjadi tanah tandus. Meskipun masih ada tulang belulang di tengah-tengah tanah air abadi, itu terlalu berbahaya. Mengambil risiko besar untuk menambangnya tidak ada artinya. Oleh karena itu, Luo Zheng dan pemulung itu dapat masuk dan keluar sesuai keinginan mereka. Namun, di dunia ini, masih ada sebidang besar tanah limba abadi yang kaya. Jumlah tulang terpencil di Eternal Washtelens jauh melebihi apa yang bisa dibayangkan orang normal. Namun, tanah air abadi ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang dikirim oleh berbagai vaksi besar. Jika orang normal menyelinap untuk menambang tulang belulang, itu hanya akan menyebabkan kematian. Token masuk, adalah token yang dikeluarkan oleh vaksi besar. Hanya mereka yang memegang token masuk yang berhak memasuki Eternal Washtelens tertentu. Dan satu token entry dapat membawa ratusan ribu tulang belulang, atau bahkan jutaan tulang belulang. Ada sangat sedikit token masuk yang beredar di pasar. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh orang kebanyakan. Tapi hari ini, salah satunya muncul di pelelangan Sand Heart City. Semua orang yang hadir segera menarik napas dingin. Mengapa token entry di lelang? Jika saya memiliki token masuk, saya pasti akan menggali sendiri tulang yang sepi. Siapa yang akan menjual barang seperti itu? Itu pasti palsu, kan? Di mata banyak orang, tidak masuk akal jika token masuk muncul di sini. Orang tua itu sudah menduga bahwa token masuk akan menarik sedikit kritik. Dia tersenyum dan berkata, token masuk ini memang asli. Selain itu, harga awal token masuk hanya 5 ribu tulang belulang. Kata-kata lelaki tua itu sekali lagi melebihi harapan semua orang. Jika benar-benar tidak ada masalah dengan token masuknya, siapapun yang mendapatkannya pasti akan mendapat untung. Namun, token entry ini terletak di bawah pagoda tulang surgawi selatan. Orang tua itu mengubah topik, saya yakin ada yang tahu mengapa token masuk ini sangat murah. Tanah terlantar abadi di bawah pagoda tulang selatan surgawi. Tidak heran, klan keluarga Chiyou dan Suanyuan telah bertempur di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang telah meninggal di tanah air abadi. Token masuk ini secara alami tidak berharga. 5 ribu tulang belulang. Aku tidak akan pergi bahkan jika kamu memberiku 5 ribu. Setelah yang lain memahami asal-usul token masuk, mereka mulai mundur, setiap bagian dari Eternal Wastelens adalah tambang emas yang sangat besar. Kepemilikan tambang emas ini tentu saja milik yang kuat. Beberapa klan keluarga besar dengan garis keturunan mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk menempati bagian demi bagian dari Eternal Wastelens. Melalui sejumlah besar tulang belulang di tanah air abadi, mereka mengasuh anggota keluarga mereka, membuat keluarga mereka lebih kuat dan lebih sejahtera. Ini adalah jalur perkembangan di dunia ini. Adapun Eternal Wastelens di bawah pagoda tulang langit selatan, karena klan keluarga Chiyou dan Suanyuan, mereka masih belum memiliki pemilik sebenarnya. Hingga saat ini, kedua klan keluarga besar itu masih saling bertarung di sekitar Eternal Wastelens. Namun, setelah bertahun-tahun, kedua klan keluarga besar merasa bahwa pertempuran seperti itu tidak ada artinya, tetapi tidak ada yang mau menyerahkan tanah air abadi. Oleh karena itu, dua klan keluarga besar menciptakan sejumlah besar token masuk untuk menarik orang luar masuk dan mengumpulkan tulang belulang. Selama proses mengumpulkan tulang belulang, secara alami akan ada konflik yang intens. Jumlah aragami yang mati dalam proses itu tidak diketahui. Semakin besar risikonya, semakin besar imbalannya. Banyak orang tahu bahwa token masuk ke Eternal Wastelens mudah didapat, tetapi masuk berisiko kematian. Mempertimbangkan hal ini, lelaki tua dari rumah lelang hanya menetapkan harga dasar token masuk pada 5.000 tulang belulang. 5.000 tulang belulang, apakah ada yang menawar? Orang tua itu bertanya, tidak ada yang mengeluarkan suara. 5.000 tulang belulang memang tidak mahal. Itu bukan soal harga, tapi soal berani bertaruh dengan nyawa seseorang. Jika seseorang bisa bertahan, keuntungannya akan sangat besar, tapi tak satupun dari aragami yang hadir punya nyali. 5.000 tulang belulang, pergi dua kali, apakah masih belum ada yang menawar? Pria tua itu terus bertanya, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. 5.000 tulang belulang pergi tiga kali. Jika tidak ada yang mau menawar, maka token masuk Eternal Wastelens akan dianggap sebagai tawaran yang gagal. Pada saat ini, kerumunan mendengar suara datang dari sudut, 5.000 tulang belulang, saya akan mengambilnya. Semua orang menoleh untuk melihat. Meskipun sudut Luo Zheng gelap, semua orang masih bisa melihatnya dengan jelas. Orang ini, sepertinya dia baru mulai berkultivasi sebagai aragami, kan? Dengan kekuatan yang begitu lemah, dia berani mengambil token masuk ini. Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Bahkan lelaki tua itu sedikit terkejut. Karena kebaikan, dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Anak muda, apakah Anda tahu ke mana tanda masuk ini mengarah? Luo Zheng mengangguk. Aku tahu, pria tua itu sedikit mengangguk, kalau begitu, 5.000 tulang yang sepi adalah kesepakatan. Luo Zheng mengetahui dari ibunya bahwa mereka adalah anggota klan Li Min dan memiliki garis keturunan Chiyu. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan antara orang-orang di dasar kekacauan ini dan dunia ibu, menurut informasi yang diperoleh Luo Zheng, dia dapat menganalisisnya secara kasar. Klan Chiyou harus terkait erat dengan orang biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melawan klan Suanyuan. Meskipun mereka semua mengatakan bahwa perintah masuk ini sangat berbahaya, dan semua orang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, ini adalah satu-satunya kesempatan Luo Zheng untuk mendekati keluarga besar itu. Dia harus pergi. Orang tua itu masih memiliki beberapa harta terakhir untuk dilelang, tetapi Luo Zheng tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah meninggalkan pelelangan, Luo Zheng dipimpin oleh wanita berkulit putih untuk menyelesaikan akun. Tulang terpencil garis keturunan dilelang untuk 18 ribu tulang terpencil, dan Luo Zheng telah menghabiskan 5 ribu tulang terpencil untuk membeli token masuk, jadi dia tersisa dengan 13 ribu tulang terpencil. Dari 13 ribu tulang belulang, dia harus mengambil 500 tulang belulang sebagai pembayaran pelelangan, dan 500 tulang belulang lainnya harus disediakan untuk kafila falcon. Akhirnya, Luo Zheng pergi dengan 12 ribu tulang belulang dan tanda masuk. Dengan jumlah uang yang begitu besar, Luo Zheng bahkan lebih berhati-hati. Luo Zheng sengaja tinggal di kota Sasin selama sehari untuk melihat apakah ada yang mengikutinya. Dia bahkan mengubah penampilannya beberapa kali. Setelah tinggal selama sehari, dia meninggalkan kota Sasin dan memulihkan penampilannya, sebelum memulai perjalanan kembali ke suku Wiristil. Dia tidak segera menuju ke pagoda tulang selatan surgawi. Lagi pula, dia masih memiliki banyak tulang belulang untuk diserap, jadi Luo Zheng berencana untuk melakukan persiapan menyeluruh sebelum berangkat. Dia tidak memiliki kerabat di dunia ini, dan satu-satunya orang yang bisa dia percayai adalah saudara kandungnya, Xiao Yun dan Fucu. Setelah seharian bepergian, Luo Zheng sekali lagi bergegas kembali ke suku Bajawiri. Tapi ketika dia berada puluhan mil jauhnya dari Wiristil Tribe, dia melihat beberapa sosok raksasa berkelebat di Wiristil Tribe. Melihat pemandangan ini, wajah Luo Zheng menjadi sedikit suram. Meskipun jaraknya puluhan mil, Luo Zheng dapat dengan jelas melihat bahwa Xiao Yun telah mengaktifkan kekuatan Dewa Kemarahan di luar suku Bajawiri. Dia sepertinya bertarung dengan beberapa raksasa lainnya. So, Luo Zheng meningkatkan kecepatannya dan terbang ke arah itu. Peng-peng-peng-peng. Bahkan setelah berubah menjadi Xiao Yun, yang tingginya lebih dari 200 kaki, dia masih sangat lincah. Tapi dia hanya satu orang, dan ada tiga Dewa Kemarahan di depannya. Dia secara alami berada dalam situasi genting. Bang! Salah satu aragami menabrak keras wajah Little Yun. Tubuh Little Yun mundur beberapa langkah. Dia memanfaatkan momentum dan melakukan jungkir balik. Tepat ketika dia berhasil menstabilkan tubuhnya, dua aragami lainnya dari sisi lawan langsung mendatanginya. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Saudari, wajah Fucu dipenuhi kecemasan. Namun, Fucu baru saja menjadi Dewa Sejati beberapa hari yang lalu, dan lautan Dewa di tubuhnya belum diaktifkan. Dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Menyerah? Xiao Yun. Menghancurkan suku ini tidak akan membuatmu rugi. Kamu bisa membawa saudaramu ke suku Yufei kita. Pemimpin Dewa Kemarahan berkata dengan keras. Suku Yufei terletak di sebelah selatan suku Wiristil. Itu juga suku yang sangat sederhana dan terbelakang. Orang-orang di suku itu juga pemulung di tanah air abadi. Meski kedua suku itu sangat miskin, mereka masih berjuang untuk sisa tulang belulang. Suku Yufei sedikit lebih kuat dari suku Wiristil. Jika bukan karena Xiao Yun, suku Wiristil akan dihancurkan oleh suku Yufei. Xiao Yun tidak menyangka suku Yufei akan mengundang dua pembantu kali ini. Tujuan mereka adalah untuk memaksa Xiao Yun keluar dari Wiristil 3B. Xiao Yun dan Fucu telah hidup dalam pengasingan di Wiristil 3B. Jika mereka pergi begitu saja, kemungkinan untuk mengekspos diri mereka sendiri akan sangat tinggi. Secara alami, mereka tidak akan mau pergi. Ketika pertempuran dimulai, Xiao Yun secara alami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bang, sebelum Xiao Yun bisa berdiri teguh, dua dewa kemarahan sudah tiba di depannya. Salah satu dewa kemarahan menendang perutnya. Ledakan, Xiao Yun jatuh ke belakang. Tubuhnya yang tingginya lebih dari 60 meter menabrak suku Wiristil, menghancurkan sebagian besar pondok jerami. Karena kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, sepertinya kami tidak punya pilihan selain membunuhmu dan saudaramu. Pemimpin dewa kemarahan berjalan maju dan menginjak dada Xiao Yun. Pada saat yang sama, dewa kemarahan mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya, saudara laki-laki Xiao Yun, Fu Chu, berjuang mati-matian, dia pertama kali melarikan diri ke tempat ini dan menyembunyikan identitasnya. Setelah itu, dia berhasil membawa Fu Chu kembali. Demi langkah ini, mereka telah mengorbankan begitu banyak ahli hanya untuk melestarikan Fu Chu, benih api. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mati di tangan makhluk rendahan ini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Xiao Yun apapun yang terjadi. Xiao Yun berjuang keras, tetapi ada kekuatan besar yang menginjak-injak dadanya, menyebabkan tubuhnya yang besar terpaku dengan kuat ke tanah. Aku sudah memberimu kesempatan. Aragami itu menyeringai. Saat dia mengatakan itu, dia mengepalkan telapak tangannya dan hendak menghancurkan Fu Chu menjadi genangan darah. Pada saat itu, sesosok terbang dan melewati Aragami itu. Suara mendesing. Pada saat yang sama, cahaya pedang perak tajam melintas di mata semua orang. Garis tipis muncul di lengan Aragami itu. Setengah lengannya jatuh sambil memegang Fu Chu. Ledakan. Fu Chu telah menutup matanya dan sedang menunggu kematiannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa tangan raksasa yang memegangnya tiba-tiba melonggarkan cengkramannya. Seluruh tubuhnya jatuh bersama dengan tangan raksasa itu. Luo Zheng. Mata Fu Chu berkilat. Xiao Yun juga menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Orang asing aneh ini justru kembali ketika mereka berdua berada dalam situasi hidup dan mati. Aragami itu mencengkram lengannya yang patah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia meraung. Luo Zheng, siapa kamu? Tubuh Luo Zheng seperti pesawat ulang alik. Dia menyapu langit dan melayang di udara untuk sementara waktu. Mendengar pertanyaan itu, dia menyeringai. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah mereka. Setelah memiliki pemahaman awal tentang dunia ini, Luo Zheng memiliki pandangan jauh ke depan tentang konsekuensi dari tindakannya. Orang-orang ini hanyalah Aragami yang mengandalkan suku untuk berkultivasi. Mereka tidak memiliki dasar untuk dibicarakan. Membunuh mereka tidak akan menjadi masalah sama sekali. Luo Zheng, Xiao Yun, dan Fu Chu hanyalah permulaan. Namun, mereka tetaplah orang-orang yang bisa dia percayai. Sekarang setelah dia bergerak, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Suara mendesing. Melihat Luo Zheng telah berubah menjadi aliran cahaya yang sangat cepat, Aragami lain tiba-tiba mengayunkan tangan besar dan menangkap Luo Zheng di tengah tangan. Aragami mengungkapkan ekspresi bangga di wajahnya saat dia meraung, seekor lalat kecil yang bahkan tidak bisa memanggil bentuk Aragami berani menjadi begitu sombong. Haha, tawannya yang menggelegar hanya bertahan selama dua detik sebelum dia tidak bisa lagi tertawa. Darah tiba-tiba keluar dari telapak tangannya, lalu darah mengalir ke lengannya. Setiap kali bunga darah mekar, sebagian lengannya akan hancur. Luo Zheng mengayunkan pedang panjangnya dan terus berputar. Lengan besar itu, yang panjangnya 5 atau 6 meter, dipotong-potong oleh Luo Zheng. Saat darah menyebar ke bahu raksasa itu, cahaya pedang berbentuk bulan sabit melesat keluar dan mendarat di leher Aragami. Aragami jatuh ke tanah bersama dengan kepalanya yang terpenggal. Luo Zheng bahkan tidak menoleh saat dia menyerbu ke arah Aragami berikutnya. Saat dua Aragami yang tersisa melihat apa yang terjadi, mereka juga tercengang. Ketika mereka sadar kembali, mereka segera berbalik dan lari. Tubuh mereka sangat besar. Dengan satu langkah, mereka bisa menempuh jarak puluhan kaki. Kecepatan mereka tidak lambat, tapi bagaimana mereka bisa lolos dari tangan Luo Zheng. Huff, huff. Bersamaan dengan dua suara teredam, tubuh kedua Aragami yang melarikan diri itu bergetar. Kepala mereka, yang sebesar rumah, berguling turun dari tubuh mereka. Setelah itu, kedua mayat itu dengan cepat kembali ke ukuran normalnya. Jadi, sangat kuat, mata fucu bersinar dengan cahaya aneh. Xiao Yun sedang merapikan rambutnya yang berantakan. Dia melihat sosok kecil Luo Zheng dengan ekspresi rumit. Di mata Xiao Yun, Luo Zheng sangat kuat. Namun, Luo Zheng seharusnya hanya sedikit lebih kuat darinya. Sekarang dia melihat bagaimana dia menyerang, penilaian Xiao Yun sekali lagi dibatalkan. Di mata Luo Zheng, Aragami itu seperti menyembeli ayam dan anjing. Seberapa kuat Luo Zheng ini? Apa kamu baik-baik saja? Luo Zheng berdiri di depan Xiao Yun, menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya. Xiao Yun tersenyum dan berkata, Jika kamu tidak muncul, kami akan mendapat masalah. Xiao Yun ini tampaknya sangat optimis. Pertarungan antara Xiao Yun dan Aragami barusan telah menghancurkan banyak rumah di suku besi hitam. Beberapa dari mereka juga telah meninggal. Namun, pertempuran tingkat ini terjadi setiap hari di gurun ini. Tidak ada yang peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Itu juga karena Xiao Yun ingin memiliki tempat untuk dirinya dan kakaknya sehingga dia tinggal di sini. Setelah membersihkan kekacauan, orang-orang dari suku tersebut memegang tombak dan pentungan dan menuju ke barat. Xiao Yun juga mengikuti mereka dan meninggalkan suku besi hitam. Hanya beberapa orang tua, muda, sakit, dan cacat yang tersisa di suku besi hitam. Mengapa Xiao Yun ikut dengan mereka? Luo Zheng menunjukkan ekspresi aneh. Fu Chu sudah terbiasa dengan itu. Dia menjawab dengan acuh-ta'acuh, penjarahan. Suku besi hitam memenangkan pertempuran ini, jadi mereka secara alami ingin menjarah. Tulang, wanita, makanan yang sunyi, berbicara sampai saat ini. Fu Chu berkata dengan ekspresi jijik, itu cara bertahan hidup bagi orang barbar. Sulit bagi saudari untuk pergi bersama mereka. Mendengar keluhan Fu Chu, Luo Zheng menunjukkan senyum tipis. Kamu dan kakakmu bukan orang barbar. Setelah diminta oleh Luo Zheng, Fu Chu tahu bahwa dia salah bicara dan segera menutup mulutnya. Meskipun Luo Zheng telah menyelamatkan hidup mereka dan banyak membantu saudara perempuannya, dia masih tidak dapat memperoleh kepercayaan penuh dari mereka. Luo Zheng jelas tahu bahwa ada cerita antara saudara kandung. Jika mereka tidak mengatakan apa-apa, Luo Zheng juga tidak akan bertanya. Setengah hari kemudian, orang-orang dari suku besi hitam kembali satu demi satu. Seperti yang dikatakan Fu Chu, orang-orang ini telah merampok bersih suku Yufei, termasuk makanan dan wanita. Ada pun tulang belulang, seharusnya diambil oleh Xiao Yun. Kupikir suku Yufei akan menukar semua tulang belulang dengan kafila falcon. Aku tidak pernah mengira mereka akan menyimpan lebih dari 30 tulang belulang. Xiao Yun jelas sangat senang. Lebih dari 30 tulang belulang secara alami merupakan jumlah yang sangat besar bagi Luo Zheng di masa lalu. Tapi sekarang, Luo Zheng memiliki lebih dari 10.000 tulang belulang di tangannya. Jumlah tulang belulang ini adalah permainan anak-anak. Melihat ekspresi tenang Luo Zheng, Xiao Yun menatap Luo Zheng dan bertanya, Blutlin Desolatebon telah dijual. Ya, Luo Zheng mengangguk. Xiao Yun sebenarnya khawatir membiarkan Luo Zheng pergi ke San Heart City untuk melelangnya. Falcon Caravan adalah vaksi kecil di San Heart City, tapi itu masih raksasa yang tidak mampu mereka ganggu. Jika ada kesalahan dalam prosesnya, Luo Zheng mungkin tidak dapat kembali. Dia tidak pernah menyangka akan berhasil dilelang. Berapa kau menjualnya? Xiao Yun tiba-tiba menyadari bahwa melelang Blutlin Desolatebon akan menjadi jumlah yang sangat besar, jadi suaranya secara alami dipenuhi dengan kegembiraan. 13.000? Jawab Luo Zheng. 13.000? Begitu banyak, Xiao Yun menutupi mulutnya. Jika itu di bekas klan keluarganya, jumlah tulang yang sepi ini tidak akan berarti apa-apa. Tapi di Eternal Desolate Plains yang tandus, lebih dari 10.000 tulang belulang adalah jumlah yang sangat besar. Siapa yang tahu bahwa Luo Zheng akan tersenyum tipis, aku akan meninggalkan 500 tulang belulang untukmu. Setelah tulang belulang lainnya dimurnikan dan diserap, aku akan meninggalkan tempat ini. Ketika dia tiba di dunia ini, orang pertama yang dia temui adalah sepasang saudara ini. Itu juga Xiao Yun yang membuatnya cepat memahami dunia ini. 500 tulang belulang bisa dianggap takdir. Kau ingin meninggalkan tempat ini. Kemana kamu mau pergi? Petik 2 Cerita bersambung. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bye.